Bubur pekat, bubur kampiun, ada panggung rakyat di kota Madiun. Ya, digelar di lapangan Bangun Sari Dolopo. Kali ini, RTV menggelar panggung rakyat dengan tampilan memukau. Mudah-mudahan diadakan tiap bulan sekali gak apa-apa. Karena jangan menghibur rakyat, terutama kelurahan Bangun Sari. Warga setempat pun sangat antusias mengikuti semua keseruan yang dihadirkan. Mulai dari senam sehat, permainan rakyat, hingga undian berhadiah. Nah, sejak sore hari, para emak-emak sudah ikut serta dalam berbagai lomba yang disediakan. Mereka pun memanfaatkan momen ini untuk bercengkrama dan bergembira bersama. Yang mana dulu? Ya, tambah banyak teman. Banyak teman-teman, sehat, sehat, sehat. Komplik, plik, plik, plik. Hari ini tadi menang apa aja, Mbak? Tarik lambang, juara tiga. Terus, S-T-T-Sarung, juara dua. Sebagai saran juga untuk masyarakat sini kan, untuk huburan gitu kan, penat kerja selama lima hari kerja. Terus, juga ada acara hiburan rakyat sepenuhnya, pasti mereka sepenuhnya. Meriah juga acaranya banyak. Sore pun berganti malam, di mana event panggung RTV di Madiun kali ini, tak hanya memberikan hiburan untuk warga. Antusiasme warga yang datang juga membawa dampak positif terhadap perekonomian para pelaku UMKM yang ada di sekitar lokasi acara. Malam pun mulai larut, saatnya para biduan melantunkan suara merdunya dalam balutan hiburan konser dangdut. Mulai dari Hana Monina, Rindi Safira, Lila Ardona, Aurel Dewanda, Cantika Talita, Ike Palupi, hingga Roro Derisa, tampil memeriahkan acara Sabtu malam lalu ini. Ribuan warga Dolo pun bergoyang semalaman hingga penghujung acara. Konser dangdut ini pun sekaligus menjadi penutup panggung rakyat RTV di kota Madiun, dan saatnya berlanjut ke kota-kota lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV